Raja Silat Jelit 4. Hek El Ootoa meninggal. Dengan cepat dia merangkak bangun, terasa olehnya seluruh tubuhnya merasa sangat nyaman, ketika melirik ke arah sipir bui itu terlihatlah dia masih mendengkur dengan enaknya, dengan perlahan dia mulai berjalan keluar terlihatlah di atas tanah darah segar berceceran memenuhi seluruh ruangan, teringat kembali olehnya pengalaman kemarin malam tak terasa bulu kuduknya pada berdiri. Baru saja dia hendak melangkah keluar lagi tiba-tiba terdengar suara peringatan dari si pengemis cilik itu. Hei, pencuri kerbau cepat bersembunyi, Hek El Ootoa mau datang memeriksa tempat ini. Mendengar perkataan itu dengan tergesa Gesalim Teo memeriksa sekeliling tempat itu tapi tetap tak melihat bayangan dari si pengemis cilik itu, baru saja mau menyusup mengundurkan dirinya ke belakang terdengar si pengemis cilik itu berteriak lagi. Keadaan di sekeliling tempat itu sekarang sangat bahaya, baik jago dari kalangan Hek Chiu maupun dari kalangan Pek Chiu pada bersembunyi di sekeliling tempat ini siap munculkan dirinya. Cepat kau balik bilang sama itu Hek El Ootoa bila mana nanti El Ojiye datang memeriksa bui dia harus sedikit berhati-hati karena dia secara diam-diam mau turun tangan jahat terhadap dirinya. Setelah mendengar perkataan itu tak tertahan lagi seluruh tubuh Mim Teo Ugemetar dengan keras dia sama sekai tak menyangka kalau di tempat yang semakin sunyi suasananya keadaannya makin bahaya dan semakin mengerikan. Dia tahu saat ini telah sangat mendesak sekali, dengan tergesa-gesa dia putar tubuhnya lari ke samping tubuh kakek tua yang aneh itu sambil dorong tubuhnya serunya. Lo Ciam Pue cepat bangun, Lo Ciam Pue cepat bangun. Pada saat yang bersamaan itu pula mendadak dari luar penjara terdengar suara digetarkannya pecut kulit sehingga mengeluarkan suara yang nyaring kemudian disusul dengan teriakan seorang dengan suara yang amat keras. Pembesar kota datang mengunjungi penjaga bui harap keluar menyambut. Dalam hati Lim Teo Ugemetar dengan jelas yang dimaksud sebagai pembesar kota itu tentunya bangsa T.L.O.J. itu hatinya semakin cemas tapi justru kakek aneh itu sudah didorong beberapa kali tetap saja tak mau sadar dari pulasnya di dalam keadaan yang sangat cemas dan terdesak itu dengan tak memperdulikan peraturan serta adat istiadat. Lagi sepasang tangannya mencekal batok kepala kakek aneh itu dan menggoyang-goyangkan beberapa kali sedang mulutnya teriaknya dengan keras. Lo Ciam Pue cepat bangun, apakah kau tak ingin nyawamu? Saat itulah dengan perlahan kakek aneh itu baru sadar kembali dari pulasnya, sambil Mi mandang ke arah Lim Teo Ugemetar yang berdiri di sampingnya dengan amat dingin ujarnya. Si Au Cu kau tak bersungguh-sungguh hati pikiranmu pun tak menentu sekarang datang ke sini mau apa. Segera Lim Teo Ugemetar menyampaikan apa yang dikatakan si pengemis cilik itu kepadanya, dalam hatinya dia mengira. Setelah kakek aneh itu mendengar perkataan itu air mukanya tentu akan berubah menjadi tegang. Siapa tahu sesudah mendengar perkataan tersebut keadaannya masih tetap saja seperti semula, sahutnya sambil tertawa-tawar. Oh L.O.J.M.O. datang? Itulah sangat bagus sekali. Aku Hek L.O.O. Toa sudah dapat melihat kedua buah kitab rahasia di dalam dunia ini sekalipun binasa juga rela. Perkataan ini diucapkan dengan nada yang demikian menyedihkan cebuat hati Lim Teo Ugemetar yang mendengar di sampingnya tak tertahan Iagi bergidik, tiba-tiba sepasang matanya yang sangat tajam itu dengan tak berkedip-kedipnya memandang sekejap ke arah Lim Teo Ugemetar. Tanya-tanya, hei bocah cilik, kenapa kau demikian cemasnya selama tiga tahun lamanya L.O.C.M.O.E. merasakan siksaan di dalam penjara gelap serta merasakan penderitaan pecut yang setiap hari menghajar tubuh C.M.O.E. Semuanya ini tidak lebih hanya dikarenakan sejilid ilmu kitab silat yang tak mau diserahkan kepada orang jahat. Hal ini memang membuat hati setiap orang merasa kagum juga merasa sedih. Kini situasi telah demikian mendesak serta bahayanya kenapa Bu Ampue tak ikut cemas melihatnya. Atas perkataannya ini menbuat air muka kakek aneh itu segera berubah jadi sangat serius agaknya hatinya sangat berterima kasih sekali atas ucapannya. Sepasang matanya bersinar dengan sangat tajam memandangmu Kalim, tanyanya kemudian. Hei bocah cilik, perkataanmu ini apa sungguh-sungguh keluar dari dasar hatimu? Hei lo otoa pada masa yang lalu merupakan seorang iblis yang paling ditakuti di daerah Syoklo, tapi benar-benar aku merupakan seorang yang patut dipuji patut dikasihani? Seseorang yang berhasil melepaskan dirinya dari kejahatan dan kemhali kejalan yang benar bahkan telah melalui penderitaan serta siksaan yang maha berat. Maka orang itu secara tidak sadar akan merasakan suatu pergolakan yang hebat, Begitu mendengar perkataan yang menghibur dirinya, demikian juga halnya dengan Hei lo otoa ini sesudah dia menderita siksaan selama 3 tahun lamanya Acirnya dari jalan yang sesat dia telah berhasil kembal ke jalan yang benar, Dan kini setelah mendengar perkataan dari Lim T.O.U ini sudah tentu hatinya segera bergolak dengan kerasnya. Lim T.O.U yang melihat sikap dari kakek aneh itu tidak terasa lagi menganggukan kepalanya, sahutnya. Tidak salah, bukan saja Bo Ampue seorang diri yang merasa kagum terhadap lo otoa Ampue, Aku kira sekalipun para jago dalam dunia persiayatan pun seharusnya menaruh rasa kagum terhadap diri lo otoa Ampue. Semakin mendengar perkataan dari Lim T.O.U ini air muka dari kakek aneh itu berubah semakin cepat, Sebentar terlihat perasaan girangnya sebentar lagi timbul perasaan ragu-ragu tetapi sepasang matanya dengan sangat tajam tetap memperhatikan wajah Lim T.O.U. Tiba-tiba, tangannya yang kurus kering itu diulur ke depan mencekal kencang-kencang pundak dari Lim T.O.U, Dari kelopak matanya yang tejah menekuk ke dalam itu secara mendadak menetes keluar titik-titik air matu dengan derasnya, Sambil tertawa girang ujarnya. Hei bocah cilik, hei bocah cilik apa sungguh-sungguh perkataanmu ini? Maukah kau ulang sekali lagi perkataanmu itu? H.H.H.L.O.O.A. tidak sia-sia menerima siksaan selama 3 tahun ini. Perbuatan dari Ciam Pue sedikit pun tidak salah, bagaimana bisa bilang siksaan ini tidak sia-sia. Kakek aneh itu dengan cepat melepaskan cekalannya dan bangkit berdiri, mulutnya tetap tertawa ternahak bahak dengak kerasnya Tetapi suara tertawa ini jika didengar di dalam telinga Lim T.O.U penuh mengandung perasaan sedih serta dukanya yang amat sangat. Suara tertawa dari kakek aneh itu bukannya tambah berhenti sebaliknya semakin lama suaranya semakin keras pada saat itulah suara sambatan pecut di luar panjara. Suara tertawa berbunyi kembali, Lim T.O.U menjadi sangat terkejut, teriaknya. Loh Ciam Pue hati-hati, dia sudah hampir datang. H.H.H.H.H.T.I.L.O.J. mau datang biar dia datang aku tidak takut padanya lagi, aku tidak akan takut padanya lagi. Sehabis herkata terlihatlah tubuhnya mendadak merendak ke bawah, sepasang tangannya dipentangkan keluar sedang air mukanya berubah kembali menjadi amat seram, serius keren serta menakutkan, sikapnya mirip sekali dengan seorang dari angkatan yang lebih tua. Lim T.O.U yang melihat perubahan wajahnya menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya sedang dalam hati dia pun semakin menghormat dan kagum lagi terhadap kakek ini. Kakek aneh itu sesudah merentangkan tangannya terhadap Lim T.O.U tiba-tiba ujarnya. Kau perhatikanlah dengan teliti, inilah tiga jurus terakhir yang merupakan jurus paling lahai dari ilmu Semen Chia Chuang Ching atau ilmu telapak dingin penjebol hati yang telah mengangkat namaku atau ilmu di dalam bulim pada waktu yang lalu, pada masa yang lampau suhuku hanya menurunkan ilmu ini pada aku seorang saja. Kakek aneh sama sekali tidak mendapatkan, di dalam kitab silat Toa Lo Chin Keng sekalipun terdapat juga ilmu ini tetapi tidak lebih juga garis besarnya. Saja sadang perubahan yang penting justru tidak terdapat. Sebenarnya aku tidak ingin menurunkan ilmu ini kepadamu tetapi saat ini entah apa sebabnya aku sendiri juga tak tahu mendadak telah berubah pendapat, sekarang kau lihatlah dengan teliti. Tiba-tiba telapak tangan kirinya didorong setengah lingkaran ke depan kemudian sambil menebas ditarik ke belakang kembali sedang tangannya, mendadak bagaikan kilat cepatnya mambabat dari atas turun ke bawah dengan kerasnya, teriaknya dengan keras. Jurus pertama inhun putsan atau sukma halus tidak buyar. Diikuti tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara, kedua buah pundaknya diangkat secara mendadak menjatuhkan diri ke bawah dan bersalto. Lim Teo yang melihat di samping merasa sangat heran, diam-diam pikirnya. Ilmu telapak macam apa ini? Pada saat ini pundak dari kakek aneh itu belum sempat mencapai pada permukaan tanah tiba-tiba pinggangnya memutar ternyata bagaikan seekor ular menggeliat ke atas dan mumbul ke atas dengan cepatnya, bersamaan pula sekarang telapaknya didorong ke depan, teriaknya. Jurus kedua OOH Kwi Chiat Hun atau setan lapar menubruk sukma. Sesudah itu dia berdiri tegak tak bergerak sedang napasnya terengah-engah, ujarnya lagi kepada Lim Teo. Jurus ketiga Cie Meiheng atau siluman iblis bergoyang baru dilakukan bila mana memiliki iimu meringankan tubuh yang agak lumafan, Kini otot-otot kakiku sudah diputar oleh Lo Oji Yee sekalipun dalam hati punya kemauan apa daya kekuatan tidak memadain fa, apa boleh buat? Hanya cukup sampai di sini saja budi yang Lo Oci Ampue sedikit kalau memangnya demikian biarlah Bo Ampue pada kemudian hari belajar sendiri dari atas kitab silat Toa Lo Oci Mkeng itu saja. HMM. Sahut kakek aneh itu sambil mengangguk, memang terpaksa harus berbuat begini. Sehabis berbicara menundukkan kepalanya termenung berpikir sebentar mendadak kepalanya diangkat memandang wajah Lim Teo ujarnya dengan terengah-engah. Sedang mengenai, mengenai tempat penyimpanan kitab silat Cukong Pitliok. Tanda petik. Lim Teo uj begitu mendengar kalau kakek aneh itu ternyata mau memberitahu padanya tempat penyimpanan kitab rahasia Cukong Pitliok. Oke itu mencung jadi sengat girang sekal biasa mena sekali tak pernah menyangka kalau dirinya bisa kejatuhan untung yang demikian besar, tak tahan lagi wajahnya memperlihatkan sikap yang sangat dan berubah dengan hebatnya, sikap yang ketololan muncul kembali pada wajahnya di saat amat tegang ini. Baru saja kakek aneh itu mau mengucapkan sesuatu ketika melihat sikap dari Lim Teo uj yang ketolol-tololan itu mendadak matanya dipejamkan kembali, sambil menggelengkan kepalanya sahutnya. Aku tidak akan bicara, siapa tahu kalau kau bocah cilik mau juga dengan si pengemis busuk itu sesgajah datang dengan bertujuan benda itu. Lim Teo uj juga tidak dapat berbuat apa sepa, sebenarnya dia memang tidak punya minat untuk mendapatkan kitab rahasia ilmu silat ini, hanya saja karena secara kebetulan menemuinya saja membuat hatinya merasa tertarik, kini dia tidak mau bicara tentu dia juga tidak mau terlalu mendesak. Pada saat ini suara gendereng berbunyi untuk ketiga kalinya kemudian dari luar penjara disusul dengan suara bentakan keras, segera terlihat petugas penjara sebagai petunjuk jalan membentang pintu penjara dan berjalan masuk. Begitu kakek aneh itu melihat masuknya penjaga penjara itu segera terlihatlah alisnya dikerutkan dalam-dalam, mendadak tangannya dengan keras mencengkeram tubuh Lim Teo dan dilemparkan ke arah pojokan yang gelap, ujarnya. Bocah cilik, di sini tidak ada urusanmu lagi cepat pejamkan matamu pura-pura tidur. Lim Teo yang didorong dengan tenaga besar oleh kakek aneh itu segera terhuyung beberapa tindak ke depan baru berhasil menegakkan tubuhnya kembali tetapi saat itu kakek aneh tersebut memalingkan kepalanya memandang ke arah pintu luar penjara yang berjeruji besi itu sejak tadi telah terlihat beberapa orang petugas penjara memasuki penjara dan berdiri di depan dengan tegapnya. Terpaksa Lim Teo mengikuti ucapannya duduk bersandar di pojok dinding penjara tetapi hatinya tetap berdebar dengan kerasnya, dia tahu kini tempat persembunyiannya dari Hak L.O.O.T.O.A. telah diketahui orang lain kemungkinan sekali setiap saat dia akan diculik untuk dibawa ke tempat lain, kali ini Hektu G.S. sendiri yang menjenguk ke dalam penjara sudah tentu dia tidak akan melepaskan dia dengan demikian mudahnya, bahkan di luar penjara secara diam-diam sudah ada beberapa orang yang siap turun tangan, dengan demikian agaknya Hak L.O.O.T.O.A. sukar untuk meloloskan diri dari bencana itu. Berpikir sampai Desai tidak tertahan lagi teriaknya. Tiampu kau baik dua jaga diri di dalam nada ucapan itu. Agaknya masih mengandung maksud yang ner dalam, kakek. Aneh itu mendengar perkataannya segera menoleh tanyanya. Bocah cilik, kau bicara apa? Tidak disangka baru saja perkataannya selesai di ucapkan dua orang petugas penjara telah menggotong sebuah anggun api yang sangat panas berjalan masuk ke dalam penjara, api yang bergolak di dalam anggun itu berkobar dengan sangat besarnya di tangan petugas penjara lainnya. Terlihatlah sebuah cepitan besi yang besar diangkat masuk pula. Begitu melihat-melihat besar tersebut tak tertahan lagi. Lim T.O.U. Serta kakek aneh itu merasa bergidik sedang hatinya terasa berdesir. Tiga. Pada saat itu sipir bui yang diberi obat tidur oleh pengemis cilik mendadak dicekal oleh penjaga penjara itu. Kemudian pipinya digaplok dengan kerasnya terdengar suara yang amat nyaring berkumanding datang tetapi dia masih tetap belum sadarkan diri dari tidurnya yang sangat nyenyak. Terdengar dari luar penjara seseorang telah berteriak dengan keras. Tai iya tiba. Lim T.O.U segera menoleh memandang ke arah sana terlihatlah seorang lelaki berusia kurang lebih 30 tahunan dengan memakai kopiah pembesar serta jubah pembesar dengan senyuman berjalan masuk ke dalam penjara. Tubuhnya tak berbegitu besar sedang wajah ya licin, diam-diam dalam hati Lim T.O.U berpikir. Jika dilihat dari sikapnya yang halus bagaikan seorang siu cai ini sedikit pun tidak mirip dengan penjahat yang suka main bunuh tanpa pilih bulu. Sebaliknya kakek aneh itu begitu melihat dia beralan masuk sepasang matanya dengan sangat tajam memandang dirinya tanpa berkedip, bahkan sepasang tangannya disiapkan. Sehingga terlihat lap 10 jarinya yang runcing bagaikan cakar Garuda. Dengan langkah yang sangat perlahan sekali pembesar kota itu setindak demi setindak berjalan mendekati arahnya tetapi sepasang matanya tak memandang sekejap pun ke arahnya, sebaliknya sepasang metu kakek itu tetap memandang tak berkedip. Pembesar kota itu berjalan maju dua langkah lagi, mendadak sambil balikan tubuhnya dia membentak dengan keras. Kau mau berabuat apa? Jubahnya dikebitkan kemudian dibabat ke bawah dalam sekejap saja dia berhasil mencekul urat nadi dari tangan kiri kakek aneh itu, serangan yang dilakukan di dalam keadaan yang tidak terduga ini membuat Lim T.O.U. yang hendak di samping pun saking terkejutnya tak terasa iagi keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya. Kakek aneh itu mana mau menyerah dengan sebegitu saja terdengar sambil membentak yang sangat mengerikan dengan seluruh kekuatannya Dia berusaha membebaskan urat nadinya yang dicekal oleh pihak musuh ini, diam-diam Lim T.O.U. merasa amat cemas melihat keadaannya ini. Tiba-tiba tangan kanannya membalik dengan cepat salah satu jurus serangan dasyat dari ilmu telapak dingin penjebol hati yakni jurus el-hahun putsan atau sukma halus tak berbuyar dilancarkan ke depan Serangan ini dilakukan demikian cepatnya sehingga sukar untuk dilihat dengan pandangan mati biasa terdengar Pembesar kota itu menjerit kesakitan tanpa bisa menghindarkan diri lagi dadanya kena hajar serangannya yang dasyat ini Sedang kakek aneh itu pun dengan mengambil kesempatan ini melarikan diri ke samping Tetapi langkah kakinya kelihatan sedikit terhuyung-huyung sehingga sukar untuk berdiri tegak Lim T.O.U. yang memandang wajahnya terlihatlah menjadi pucat kehijau-hijauan sungguh menakutkan sekali Dia tahu seluruh jalan darah penting di dalam tubuhnya telah tertotok Ditambah lagi serangan dilancarkan dengan sepenuh tenaga membuat dia menjadi kehilangan keseimbangan Ketika memandang lagi ke arah pembesar kota itu terlihatlah sepasang tangannya mencekal kencang-kencang dadanya Tetapi dari atas wajahnya yang putih halus itu memancarkan sepasang sinar mati yang amat buas Melihat hal itu diam-diam pikir Lim T.O.U. di dalam hati Hektometer titik bukannya saat ini kok I.O.U. tak punya tenaga Mana mungkin kau bisa hidup lebih lama lagi Kebesar kota atau si Hek L.O.U. itu sesudah berdiri beberapa saat lamanya saling berhadapan dengan kakek aneh itu Selangkah demi selangkah dia maju kembali dengan dingin bentaknya L.O.U. Toa, aku memandang di atas hubungan persaudaraan di antara kita memberikan kesempatan sekali lagi bagimu untuk berpikir kau mau menyerahkan itu kitab atau tidak Sebentar lagi aku akan mengambil keputusan Kau binatang yang tak tahu malu, enyahlah dari sini Hek L.O.U. hanya tertawa dingin saja sama sekali tak ambil perdui atas makiannya, sambungnya lagi Siok T.O.U. yang mau sudah terkenal sebagai penjahat kegemar bunuh orang Sekalipun kau tidak mau menyerahkan kitab silat orang-orang dari dunia K.O.U. juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu Sambil berkata setindak demi setindak Hek L.O.U. mulai mendekati tubuh kakek aneh itu lagi Lim T.O.U. yang menyembunyikan di pojokan penjara Dengan sangat jelas sekali melihat seluruh peristiwa yang terjadi sejak dia melancarkan cengkeraman mencekai urat Nadi L.O.U. Toa sampai saat ini dalam hatinya segera dia sadar kalau dia merupakan seorang manusia yang berhati kejam Licik serta banyak akal, saat ini sekali lagi dia melangkahkan kakinya mendekati tubuh Hek L.O.U. Toa Kebanyakan dalam hatinya sudah mengandung maksud jahat Siapa tahu ketika Hek L.O.U. itu melihat sipir bui masih tidur terlentang dengan nyenyaknya itu Mendadak dia barjalan ke arahnya, sesudah memandang beberapa saat ke arahnya Barulah dia mengulurkan tangan memeriksa dadanya, bentaknya Seret dia keluar dari sini Sejak Hek L.O.U. masuk ke dalam ruangan penjara tak seorang pun di antara penjaga bui itu yang angkat bicara Agaknya mereka amat juri terhadapnya Saat ini seorang di antara para penjaga itu menyahut dan mulai berjalan keluar sambil menyeret sipir bui yang kekar besar itu Siapa aduga begitu dia menyeret turun dari sipir bui itu Yang berada di samping hampir hampir saja menjerit keras saking kagetnya Kiranya tubuh dari sipir itu begitu digerakan dari mulutnya mendadak menyemburkan darah segar Membuat penjara yang menyeret tubuhnya itu saking terkejutnya hampir saja melemparkan tubuhnya Tetapi begitu dilihatnya Hek L.O.U. dengan matu yang melotot sedang memandang ke arahnya sekalipun mau dilepaskan juga tidak berbuat demikian Dengan perlahan Hek L.O.U. memutar tubuhnya kembali ke arah L.O.U. bentaknya sambil tertawa dingin L.O.U. atau A, bagaimana, aku lihat lebih baikkah serahkan padaku saja Kakek aneh itu tetap tidak mau mengubris dirinya dengan tenangnya dia berdiri mematung di tempat Tiba-tiba sinar matu yang amat tajam dari Hek L.O.U. dengan perlahan-lahan mulai bergeser ke arah tubuh M.T.O.U. yang bersembunyi di pojokan ruangan Lim T.O.U. yang dipandang seperti itu tidak terasa lagi jadi meringkik saking takutnya seluruh tubuhnya gemetar dengan sangat keras Sedang dalam hatinya diam-diam berteriak Dia turun tangan padamu seperti juga pada saat turun tangan pada sipir bui itu Aku harus menggunakan care apa untuk meladani dirinya Tidak salah dengan langkah yang perlahan tapi mantap Setindak demi setindak Hek L.O.U. mulai mendekati tubuhnya Hati Lim T.O.U. semakin berdesir bibirnya digigit kencang-kencang sedang dalam hatinya secara mendadak Teringat akan L.O.U. doanya I.E. Cici, kau di mana, aku adik T.O.U. sekarang sedang menemui bahaya Mungkin selama hidup kita tidak akan dapat berjumpa kembali Bersamaan waktunya pula sepasang kakinya yang lurus ke depan ditarik kembali Sikapnya menjadi duduk bersilah sedang hawa murninya pun secara diam-diam dipusatkan pada pusar nuya siap menghadapi musuh Sehingga setiap saat dapat melancarkan serangan untuk melindungi dirinya sendiri Saat itu Hek L.O.U. semakin berjalan satu tindak mendekat Hatinya semakin tegang satu kali lipat Tidak lama kemudian jarak dari Hek L.O.U. dengan tubuhnya tidak lebih tinggal 35 langkah lagi Seluruh bulu kuduhnya menjadi berdiri peluh dingin mengucur dengan derasnya sedang sepasang matanya dengan melotot Memandang tak berkedip atas wajahnya Mana berani berlaku ayah di dalam saat seperti itu Teriaknya di dalam hati Jangan dekati aku titik Jangan dekati aku lagi Waktu itu sekalipun jumlah orang yang berada di dalam penjara itu tidak sedikit Tetapi suasananya sunyi senyap tak Terdengar suara sedikit pun juga Siapapun tidak berani mengeluarkan suara sehingga keadaan pada saat itu ngeri menyeramkan Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar teriakan dari kakek aneh itu dengan keras Hei kau binatang, kau kira dengan bunuh babi jagal kambing bisa membuat aku ketakutan Jangan mimpi Suara makiannya makin lama makin keras, bentaknya lagi dengan semakin keras Aka beritahu hei binatang, sekalipun kitab silap tukong pit liuk aku beri padamu Kau kira bisa dengan aman lolos dari daerah Chongling ini? Mendengar perkataan itu, Hek El Lo Ojiye segera menghentikan langkahnya dan membalik tubuhnya kembali Waktu itulah Lim Teo baru bisa menghembuskan napas lega Hei, hei tanda seru bentak Hek El Lo Ojiye, apa maksud ucapan itu? Apa mungkin sudah berubah maksud untuk menyerahkan kitab silat itu padaku? Kakek aneh itu tertawa serat, dengan perlahan-lahan jarinya yang kurus kering ditudingkan keluar penjara sambil ujarnya Sekalipun akal dan sifat diri Hek El Lo Ojiye sangat keji dan kejam, dengan tersenyum bisa membunuh orang Tetapi selamanya terhadap kecerdikan serta akal dari El Lo Ojiye sangat juri sekali oleh karena itulah Begitu El Lo Otoa bicara demikian dia pun terpaksa secara diam-diam mengambil kewaspadaan lagi Saat ini air muka Hek El Lo Ojiye berubah pucat ke hijau-hijauan Hatinya setengah percaya setengah tidak terhadap perkataan dari Lo Otoanya itu Sebentar-sebentar dia memandang keluar penjara sebentar lagi beralih memandang terpesona ke atas wajah Lo Otoa Air muka kakek aneh itu mendadak berubah menjadi amat keren, bentaknya Kau mau coba-coba? Sesaat sesudah Hak El Lo Ojiye mendengar perkataan dari Lo Otoanya itu Sebenarnya di dalam hatinya sudah timbul perasaan curiga Kini melihat sengaja dia memperbesar romongannya tak terasa lagi tertawa dingin Tak henti-hentinya, sahutnya Hi, hi, hi agaknya kau tidak mau padam hatimu sebelum melihat sungai Hwang Ha-oo Tidak akan melelahkan air mata Sebelum melihat peti mati, sudah sampai keadaan seperti ini Masih ingin menggunakan perkataan apa lagi? HMM, HMM baiklah, sahut kakek aneh itu sambil mengangauk Bagus sekali, kau tunggu saja Sekonyong-konyong titik terdengarlah kakek aneh itu Dengan suara yang keras berteriak ke arah luar penjara Serunya Kitab silap cukong pit liuk merupakan salah satu kitab rahasia Pada saat ini seharusnya dimiliki oleh orang yang budiman dan berhati luhur Elo oje kau binatang bila mana kau terus menerus mendesak Jangan salahkan aku kalau segera akan merobek-robek kitab ini Siapa saja jangan harap bisa memilikinya kembali Lim TOU sesudah mendengar perkataan itu tidak terasa lagi menjadi sangat heran Dengan sangat jelas diketahui olehnya kalau kitab silap cukong pit log tidak berada di dalam tubuhnya Bagaimana diakini bisa bicara demikian? Tidak disangka baru saja pikiran ini berkelebat di dalam benak lim TOU dari luar penjara Terlihatlah melayang datang bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa Tau-tau di depan pintu penjara telah berdiri dua orang menghadang jalan perginya Bersama-sama mereka membentak dengan keras Hek elo otoa Tahan Lim TOU yang bersembunyi di tempat gelap di pojokan ruangan penjara Dengan sangat jelas sekali segera dapat mengenal salah seorang Di antaranya merupakan pembesar buta yang memakai baju kebesaran Serta kopiah kebesaran itu sedang orang yang satunya lagi mempunyai bentuk tubuh kurus kering Tetapi sangat tinggi, air mukanya pucat pasi ke hijau Hijauan wajahnya kurus lancip sedang pada tangan kirinya Membawa tasbeh melihat hal itu tak terasa hatinya menjadi tergerak diam-diam pikirnya Apa mungkin orang ini adalah Hek elo otoa yang disebut sebagai mayat hidup oleh Tiat Sia Sian Seng? Begitu kedua orang itu munculkan dirinya di depan pintu penjara Sesudah merandek segera berjalan masuk ke dalam ruangan penajara Lim TOU yang memperhatikan Hek elo otoa itu secara diam-diam Segera dapat melihat sewaktu dia berjalan tubuhnya memang sangat kaku bagaikan mayat hidup Setiap langkahnya tentu kedua kakinya bersama-sama meninggalkan permukaan tanah Boleh dikata dia sedang meloncat Melihat hal ini Lim TOU segera sadar kalau dugaannya ternyata tidak meleset Orang ini tentu adalah huwasyo mayat hidup Perasaan terkejut yang mencekam hati Hek elo ajia jauh lebih hebat lagi Mimpi pun dia tidak pernah mengira kalau di tengah hari siang bolong seperti ini Masih terdapat juga orang-orang yang menyetroni dirinya Jangan dikata huwasyo mayat hidup serta pembesar buta itu turun tangan bersama-sama Sekalipun salah seorang turun tangan sendiri pun dia tidak akan sanggup melayaninya Di dalam keadaan terkejut bercampur cemas tangan diulapkan memberi tanda para penjaga penjara Sambil teriaknya Kalian gentong nasi, cepat tangkap mereka Para penjaga penjara itu mana tahu kelihayan dari kedua orang Di tengah suara bentakan yang keras bersama-sama mereka menerjang maju Si huwasyo mayat hidup dengan pembesar buta itu sama sekali tidak bergerak Kakinya tidak bergeser Sampai kepalanya pun tidak diputar sedikit pun Terdengar si huwasyo mayat hidup itu dengan perlahan berdoa Omin tohut Tasbeh yang berada di tangannya diayunkan Lim teo hanya melihat suatu bayangan hitam berkelebat dengan sangat cepat Penjaga yang berada di paling depan segera menjerit ngeri Kepalanya hancur luluh Sedangkan tubuhnya rubuh ke atas tanah binasa seketika itu juga Begitu dia memperlihatkan kepandainya bagaikan anjing yang kena kempelangan Penjaga-penjaga lainnya saking ketakutan air Bukan fa berubah menjadi pucat pasi Kaki tangannya berubah menjadi lemas Mana berani maju setengah tindak lagi Dalam hati Hek L.O.J.E. tahu kalau keadaan tidak mengizinkan Baru saja hendak meminjam kesempatan ini untuk melarikan diri Siapa tahu begitu matanya melirik keluar penjara Hatiria menjadi sangat terkejut sekali Kiranya entah mulai kapan Si Syu Chai Buntung, pengemis pemabok dan tiat siasian seng sekalian Dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun telah berdiri di luar penjara Hanya dalam sekejap saja tempat itu telah dihadiri oleh Tionggo Anggo Khoai Coba kau pikir dia merasa terkejut tidak akan kejadian ini? Si pembesar buta yang memiliki telinga yang sangat tajam saat ini Agaknya juga merasakan sesuatu Dengan cepat dia putar tubuhnya sambil bertanya Siapa? Mendengar suara bentakan itu si Hwasyo mayat hidup dengan cepat putar tubuhnya Berpaling saat itulah terdengar suara tertawa tergelak Yang sangat nyaring dari si Syu Chai Buntung, pengemis pemabok dan tiat siasian seng Sambil mengayunkan takawapangnya maki pengemis pemabok itu Hei mayat hidup, pembesar picek Kemarin malam kita belum puas bertanding Mari hari ini kita lanjutkan pertandingan ini Si Hwasyo mayat hidup yang dieje dengan perkataan ini tetap tidak ambil peduli Air mukanya yang pucat pasti sedikit pun tidak menampilkan perubahan Dan sabaiitnya saking kehirasi pembesar buta itu membentak keras tongkat Tongkat besi di tangannya dengan cepat diayunkan ke depan secara mendadak sekali mengancam tenggorokan si pengemis pemabok itu serangannya amat ganas, bertenaga dan dilakukan bagaikan kilat cepatnya Tetapi sekalipun dia cepat, orang iain lebih cepat dari dirinya baru saja Tidak tongkat pengebuk anjing dari pengemis pemabok Berdua munculkan dirinya di tempat ini Bahkan saat ini mendengar Tiat Sye Sian Seng hendak berbicara tanpa terasa lagi semangatnya menjadi terbangun kembali Sedang seluruh perhatannya pun dipusatkan padanya Perhatiannya terhadap kakek aneh serta Hek L.O.J. pun tidak terasa menjadi semakin kendor Kedengaran Tiat Sye Sian Seng dengan perlahan telah berkata kembali Selama berpuluh tahun lamanya Tionggo Anggo Khoai mengasingkan dirinya masing-masing Ini hari bisa berkumpul kembali di tempat ini tidak lebih karena sejilid kitab silat Tukong Pit Liok Kini kali bukannya memusatkan seluruh perhatian untuk mendapatkan kitab silat Bahkan sebaiknya berebut kembali soal dendam sakit hati pada masa yang lalu Bukannya ini sangat aneh sekali Kemarin malam kalian pun sudah melihat sendiri orang-orang yang menghendaki kitab silat ini Bukan kami Tionggo Anggo Khoai saja, bahkan para jago dari partai Partai lain pun sudah pada berdatangan di samping itu Menurut apa yang aku ketahui partai Kiem Tian Pei dari Telaga Ong Hei Serta partai Tun Sin Pei yang tidak pernah mencampuri urusan dunia luar pun telah mengirim orang datang Si pembesar buta yang melihat dia berbicara tidak henti-hentinya sejak tadi sudah merasa tidak sabaran Kini potongnya dengan nada yang sangat keras Persetan mereka mau mengirim berapa banyak orang Kitab silat Tukong Pit Liok ini Bila kalau bukannya milikku maka kau pedagang licik Jangan harap bisa mendapatkannya Dengan mengandalkan siapa abututmu tidak usah banyak omong Hahaha Ujar Tiat Siesian Seng sambil tertawa terbahak-bahak Kau sudah buta sepasang matamu sekalipun mendapat kitab silat Tukong Pit Liok Apa gunanya? Tidak perlu terlalu berangasan dengar dulu omonganku Sekalipun jago dari bulim maupun dari lain perkumpulan di sini juga tidak akan membuat kita juri Hanya saja tali hubungan yang paling penting sekarang ini terletak di atas tubuh Hak L.O.J. Sejak dahulu dia sudah punya maksud membunuh dan mencelakai Hak L.O.O. Toa Bila mana dia sampai binasa lalu siapa lagi yang tahu kitab silat Tukong Pit Liok disimpan di mana? Begitu dia mengucap lan kata-kata ini diam-diam Lim T.O. merasa sangat kagum atas kecerdikannya Dengan cepat sinar matanya digeser ke atas wajah Hak L.O.J. Dalam hati dia mengira tentunya air mukanya telah berubah pucat kehijauan Siapa tahu air muka dari Hak L.O.J. saat ini masih seperti semula memasuki penjara Senyumannya menghiasi seluruh wajahnya sedang sikapnya pun tenang-tenang saja tidak terasa lagi Hatinya menjadi sangat heran Pada saat itulah terdengar Tianxie Sian Seng membentak dengan keras Hati-hati tangkap dia Perkataan dari Tianxie Sian Seng belum diucapkan selesai Sejak semula Hak L.O.J. membentak keras Tubuhnya berputar di tengah udara Kemudian dengan meminjam kesempatan tersebut Dia melancarkan suatu serangan yang dasyat ke arah dada dari Hak L.O. Toa Membuat dia saking tak tertahan tubuhnya terjengkang ke belakang Darah segar memancar keluar dengan derasnya dari mulut Sedang tubuhnya bergelinding hingga ke samping tubuh M.T.O.U. Setelah itu dengan tidak membuang kesempatan lagi tubuhnya bagaikan kilat cepatnya merobos ke atas Membuat genting pada rontok ke bawah sedang tubuh dari Hak L.O. J.A. itu dengan cepat keluar dari atas genting dan melarikan diri Keadaan yang berubah dengan demikian cepatnya inilah membuat Tionggo Anggo Khoai dibuat bingung secara mendadak Dengan tidak memperdulikan lagi pada diri Hak L.O. Toa Dengan cepat mereka mengejar ke arah Hak L.O. J.A. yang melarikan diri itu Ini pun termasuk perhitungan bintang atau takdir mengharuskan Lim T.O.U. Yang mendapatkan kitab silat ini secara tidak disengaja Kita balik lagi pada tubuh Hak L.O. Toa yang terkena pukulan dasyat dari Hak L.O. J.A. hingga terpental jatuh ke samping tubuh Liam T.O.U. Dengan tergesa-gesa Lim T.O.U. mentangkan tubuhnya Sehingga untuk sementara masih bisa mempertahankan tubuhnya untuk sekejap Hanya saja saat ini darah segar mengucur keluar dengan derasnya Dia telah terluka dalam parah sekali Sekalipun Dewa turun dari kahyangan pun tidak mungkin bisa menolong jiwanya lagi Dengan sangat berhati-hati Lim T.O.U. meletakkan tubuh H.O. Toa ke atas tanah Memandang keadaan yang sangat mengenaskan itu diadibuat menjadi bingung Tanyanya dengan gugup L.O. Ciam Poe, aku Lim T.O.U. Lukamu sangat parah masih bisa disembuhkan tidak? Saat itu mendadak terlihat dua orang penjaga penjara berjalan mendekat ke arah mereka Lim T.O.U. yang melihat hal itu Saking gusarnya seluruh wajahnya berubah menjadi merah padam bentaknya dengan keras Kalian cepat menggelinding dari sini Kalau tidak hem, hem jangan menyalahkan aku turun tangan kejam Begitu selesai berbicara tangannya diajukan melancarkan serangan Angin pukulan yang dikerahkan keluar sekalipun tidak begitu dasyat Tapi kedua orang penjaga penjara itu tidak sanggup untuk menerimanya dengan cepat Dan tergesa-gesa mereka mengundurkan dirinya ke belakang Dengan cemas ujar Lim T.O.U. lagi sambil menggoyang-goyangkan tubuh dari H.O. Toa Loh Ociampoe, kau bicaralah dengan kera apa aku harus menolong untuk menyembuhkan lukamu ini Dia tidak tahu saat ini H.O. Toa sudah amat susah untuk berbicara Terlihatlah dengan paksakan dirinya dia menggelengkan kepalanya Tak terasa lagi Lim T.O.U menjadi amat sedih ujarnya Kalau begitu Loh Ociampoe memang sungguh tak ada harapan lagi Loh Ociampoe, aku adalah Lim T.O.U bila mana Loh Ociampoe punya urusan yang penting Sampaikanlah kepadaku, aku pasti akan melaksanakan harapan Loh Ociampoe hingga berhasil Tidak disangka begitu Lim T.O.U mengucapkan kata-kata itu Setasang metode dari H.O. Toa yang tadinya dipejamkan rapat-rapat itu secara mendadak Dipentangkan lebar-lebar sesudah Mi Mandang Beberapa saat lamanya ke arah Lim T.O.U barulah dengan perlahan dia mengangguk Sedang dari kelopak matanya tak tertahan lagi melelehkan titik air mata Lim T.O.U yang melihat diami elahkan air mata semakin dibuat bingung Baru saja hendak buka mulut untuk bicara mendadak Terlihatlah tangan kanan dari Hak Lao Toa dengan perlahan menggeser pada pinggangnya Hati Lim T.O.U segera bergerak teringat lagi ketika kemarin hari sesudah dia dihajar dengan pecut dan makan tali pinggang Aya maka lukanya segera sembuh hatinya menjadi girang dengan cepat tanyanya Loh Ociampoe apa mau cari tali pinggang itu? Hek Lao Toa mengangguk kembali dengan cepat Lim T.O.U melepaskan tali pinggang itu dan menghantarkan ke pinggir mulutnya Dengan tak menunggu-nunggu lagi kira-kira dua cun dari tali pinggang itu telah ditelan ke dalam perutnya Tak lama lagi Hek Lao Toa sudah tidak muntah darah Sedang suara rintihannya pun mulai terdengar Lim T.O.U menjadi sangat girang sambil berlutut di sampingnya serunya Loh Ociampoe, kau merasa baikan bukan? Hek Lao Toa hanya menggelengkan kepalanya sambil memejamkan matanya dengan perlahan gumamnya Moku T.O.U yang mendengar perkataan itu diam-diam Dia merasa sangat bingung pikirnya dalam hati Ehem kematiannya sudah diambang pintu Ternyata dia masih punya niat untuk membaca syair ini A.A.A.I sungguh kasiban sekali Siapa tahu begitu Hek Lao Toa selesai membaca kalimat pertama Tetap tak mendengar sahutan dari Lim T.O.U mendadak Sepasang matanya melotot keluar memandang ke arah Lim T.O.U Sedang air mukanya pun telah terjadi perubahan besar Lim T.O.U menjadi tertegun secara tiba-tiba dia sadar kembali Dengan cepat lanjutnya dengan suara perlahan Pit Bun Kong Ken Tui Jan Kang Saat itu barulah terlihat pada bibir Hek Lao Toa tersungging suatu senyuman Lanjutnya lagi Pak Ahwia Sian Potong Ang Wee Wu Ting Stau Liao Soat Tacuang Seperti juga pada semula menanti Lim T.O.U selesai membaca syair ini Tanyanya dengan cepat Siapa kau? Boampue Lim Tau Sahut Lim T.O.U tanpa ragu-ragu Ciampue punya perintah apalagi terhadap diriku? Bukan titik bukan ujar Hek Lao Toa sambil gelengkan kepalanya Bukan bukan Lim T.O.U ingat kau bukan Lim T.O.U Kau adalah Agaknya secara mendadak Lian T.O.U pun telah merasa Kalau perkataan ini masih mengandung maksud yang sangat mendalam dengan cemas Tanyanya Lo Ciampue, selapa kau? Bukannya menjawab tiba-tiba pada mulut Hek Lao Toa tersungging suatu senyuman yang amat dingin Ujarnya dengan tawar Sanggupi aku untuk bunuh binatang itu Maka aku akan segera beritahu padamu Hek Lao Jie jadi orang licik menganiaya saudara sendiri Siapapun yang tahu tentu akan berusaha membasmi dirinya Aku minta kau bunuh dia bentak Hek Lao Toa sambil melototkan matanya Asalkan Boampue berbasil melatih ilmu silat Tentu akan membantu Ciampue membalaskan dendam ini Setelah rendengar perkataan itu Hek Lao Toa barulah menjadi puas sambil mengangguk sahutnya Siapa kau? Makan tanpa ikan, pergi tanpa kereta, mana-mana tiada rumah tinggal, hamba bukan manusia Diam-diam Lim T.O.U mengingat-ingat perkataan ini di dalam hatinya Terdengar dengan paksakan diri ujar Hek Lao Toa lagi AKT sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi untuk mendapatkan kitab rahasia Tukong Pit Lio itu Kau harus ingat perkataan tadi, kitab itu disembunyikan di Perkataan selanjutnya belum sempat diucapkan Tiba-tiba terlihatlah si pengemis cilik itu dengan cepat lari masuk ke dalam penjara Tangannya dengan cepat mencengkeram tubuh Hek Lao Toa sambil bentaknya dengan keras Hek Lao Toa, kau tak bisa binasa dengan demikian saja Kitab Silat Tukong Pit Lio kau semunyikan di mana? Cepat bicara Karena perbuatan jahat Renu selama puluhan tahun lamanya ditambah lagi dengan dosamu yang sudah tumpuk-tumpuk sekalipun harus binasa juga tidak sayang Tapi bila mana kitab Silat Tukong Pit Lio itu sampai musnah dikarenakan kematianmu maka dosa ini sangat besar sekali Kau harus binasa dengan keadaan yang mengerikan Lim Teo yang mendengar ucapannya yang kasar itu tak terasa menjadi sangat gemas dengan gusar bentaknya Kini Lao Tiam Pue sedang menderita lukap parah bagaimana kau berani bertindak demikian kasarnya Cepat lepaskan Sejak Hek Lao Toa menelan tali pinggang itu sebenarnya dengan paksakan diri dia masih sanggup untuk mempertahankan dirinya Saat ini begitu dicengkeram oleh si pengemis cilik dadanya terasa sangat sesak dan kesakitan tak kuasa lagi Baru saja Hek Lao Toa mau memberitahukan tempat penyimpanan kitab Silat Tukong Pit Lio kepadanya Secara mendadak telah terjadi perubahan demikian besarnya Membuat hawa amarah di dalam tubuh Lim Teo utak kuasa lagi memuncak Tangannya menyambar Laa dengan tidak dapat dihindar lagi pipi dari pengemis cilik itu telah terkena gaplokannya yang sangat keras ini dengan gusar bentaknya Bangsat tak tahu malu terjun sumur mengangkat batu Menyiram minyak menyulut api cepat menggelinding dari sini Si pengemis cilik yang merupakan jagoi yang memiliki kedudukan sangat tinggi di dalam partai Kiem Tian Pei di Telaga Au Hei Ditambah lagi di sekitar daerah Telaga Au Hei kecuali Au Hei yang sendiri siapapun di juri Tiga bagian terhadapnya siapa sangka ini hari merasakan gaplokan dari Lim Teo Membuat wajahnya segera berubah menjadi hijau seperti besi saking gusarnya dengan suara yang melengking tinggi bentaknya Bangsat anjing berdusuk, kau berani pukul aku tangannya diangkat melancarkan ilmu yang paling melihai Yan Wee Chui Hun Chie atau ilmu dari burung walet mengejar nyawa menotok wajah Lim Teo Sedang pada saat yang bersamaan pula Lim Teo yang melihat tubuh Hak El Lo Otoa bergoyang sedang membungkukan tubuhnya sehingga Dengan tepat terhindar dari serangan jari dari pengemis cilik itu, tanyanya Lo Ocian Poe, kau kenapa? Kau belum sempat berbicara denganku Dari tenggorokan Hek Lo Otoa hanya terdengar suara serak yang tidak enak didengar sedang sepatah kata pun tidak sanggup untuk dibicarakan lagi Si pengemis cilik yang berdiri di samping begitu mendergar perkataan Lim Teo ini segera berhenti menyerang bentaknya Hi titik hi titik bagus sekali, kiranya sejak tadi sudah beritahu padamu Lim Teo tidak mau peduli terhadap dirinya tetap saja dia melanjutkan bertanya pada Hek El Lo Otoa Tapi keadaan dari Hek Lo Otoa sudah parah benar-benar, terlihatlah tubuhnya mendadak berkerut, sepasang kakinya diluruskan ke depan napasnya putus Dan demikianlah dia menemui kematiannya dengan sangat mengenaskan Hubungan antara Lim Teo dengan Hek Lo Otoa selama dua hari ini sekalipun tidak dapat dikatakan sangat rapat Tetapi bagaimanapun juga Budi menurunkan kepandaian silat serta pemberitahuan untuk menemukan kitab silat Tukong Pitliuk Membuat hatinya tak terasa lagi timbul perasaan simpatiknya Apalagi terhadap kematian dari Hek Lo Otoa yang kembali ke jalan yang lurus membuat hatinya sangat kagum Sekarang sudah tentu merasa amat sedih sekali Tapi, tanpa sadar dengan periahan dia menjatuhkan diri berlutut di samping tubuhnya, untuk beberapa saat lamanya tidak mengucapkan sepatah katapun juga Si pengemis cilik yang menunggu di sampingnya mana bisa bersabar lebih lama lagi teriaknya Hei bangsa cilik, tamparanmu tadi untuk sementara aku tidak mau meneraih, aku mau tanya padamu tempat penyimpanan kitab silat Tukong Pitliuk Apa Hek Lo Otoa benar-benar sudah beritahukan pada dirimu? Saat ini Lim TOU yang berlutut di samping, NG jenazah Hek Lo Otoa secara tiba-tiba menemukan tangan kanan dari mayat Hek Lo Otoa masih tergetar dengan keras Dengan tidak memperdulikan lagi perkataan dari si pengemis cilik itu seluruh perhatiannya dipusatkan Kiranya entah pada saat kapan tangan kanan Hek Lo Otoa telah menuliskan sebuah kata awal pada tanah dengan menggunakan darah segar yang dimuntahkan itu Lim TOU yang melihat tulisan itu dalam hatinya segera berputar, pikirnya Bukankah yang dimaksud Gunung Wusan? Hek Lo Otoa merupakan sayah satu iblis dari Syoktu Syangmo Pada masa yang lampau seluruh kejahatan yang dilakukan juga hanya terbatas pada daerah Syoktu ini saja Sudah tentu tulisan Wu yang dimaksudkan sesaat menjelang kematiannya adalah Gunung Wusan Lim TOU yang berpikir sampai di sini segera menjadi paham semuanya dengan cepat dan sangat hormat Dia menganggukan kepalan Fah di depan jenazah Hak Lo Otoa sambil ujarnya Terima kasih atas petunjuk Lo Ociampuwe, Boampuca sudah benar-benar paham Dengan perkataan dari Lim TOU ini semakin mencembuat kecurigaan di dalam hati si pengemis cilik bertambah tebal Dengan cemas tanyanya Hi bangsa cilik, dia sungguh-sungguh sudah beritahu padamu tempat penyimpanan kitab silat Tukong Pitlok itu Saat ini Lim TOU sudah benar-benar benci terhadap si pengemis cilik ini Dengan periahan lahan dia bangkit berdiri dan siap berjalan keluar dari penjara itu Bagaimana nun juga saat ini sudah tidak ada orang lagi yang bisa mengurusi dirinya Bila mana tidak pergi maka akan tunggu kapan lagi Baru saja dia berjai on dua langkah tiba-tiba teringat kembali akan ikat pinggang dari Hak Lo Otoa itu Dalam hati pikirnya Ehem, tali ikat pinggang itu tentu merupakan obat yang sangat mujarab sekali Lebih baik aku simpan untuk digunakan di kemudian hari Berpikir sampai di situ segera dia putar tubuhnya memungut kembali ikat pinggang itu yang ditalikan pada tubuh sendiri Si pengemis cilik yang sudah tahu kalau Lim TOU telah mengetahui tempat penyimpanan kitab silat Tukong Pitlok Mana mau melepaskan dia dengan demikian mudahnya Tubuhnya berkelebat dengan cepatnya menghalangi jalan pergi Lim TOU bentaknya lagi Bangsat cilik, bila mana kau tidak mau beritahu tempat penyimpanan kitab silat Tukong Pitlok ini hari Jangan harap bisa lolos dari tempat ini dengan selamat HMM, pengemis busuk, siapa yang bilang aku tahu tentang kitab silat itu, engkau jangan edan Dalam hati Lim TOU tahu urusan ini menyangkut perebutan benda di dalam dunia Kang O Bila mana dia sampai mengakuinya secara terus terang maka pasti akan menemui bencana kematian Oleh karena itu bagaimanapun juga ia tidak berani mengakuinya secara terus terang Tetapi pengemis cilik yang mendengar dari Lim TOU dengan matah telinga sendiri Mana mau mempercayainya dengan begitu saja, sudah tentu tidak akan melepaskan dirinya dengan demikian mudahnya Hal ini membuat hawa amarah Lim TOU sekali lagi memuncak, sambil mendelik ujarnya Kau mau paksa aku? Tetapi di dalam hati Lim TOU tahu dengan jelas bila mana dia benar-benar bergebrak melawan pengemis cilik Sudah tentu bukanlah tandingannya Oleh sebab itulah sekalipun pada mulutnya dia bicara membuat amat gusar Tetapi tetap saja tidak mau turun tangan Dalam hati si pengemis cilik sendiri juga ragu-ragu Jika dilihat dari sikapnya yang ketolol-tololan serta langkah kakinya yang berat Selapapun tidak akan percaya kalau kepandayan silatnya lumayan Tetapi dia sendiri sudah dua kali mengalami kerugian di tangannya Oleh karena itu dia pun tak berani turun tangan dengan segera Demikianlah kedua orang itu saling berdiri berhadap-hadapan Sepasang matu dari masing-masing pihak melotot saling memperhatikan gerak-gerik musuhnya Si pengemis cilik yang memandang wajah Lim TOU itu semakin dipandang Dia semakin merasa wajahnya yang tampan, kulitnya yang putih bersih serta pengetahuannya yang luas Sekalipun lagaknya seperti orang ketolol-tololan Tetapi juga tidak kehilangan sifat jantan dari seorang lelaki sejati Sebaliknya Lim TOU yang memandang wajah pengemis cilik itu semakin dilihat Terasa olehnya semakin manggal terasa olehnya Sekalipun wajahnya kotor Pakaiannya yang dipakai sangat dekil tetapi panca inderanya sangat indah Giginya yang rata putih bersih serta kulitnya yang halus lembut Sungguh sangat indah dan menarik sekali Tiba-tiba bayangan dari Liz Yowie berkelebat di dalam hatinya pikirnya Bagaimana aku bisa membuang waktu dengan percuma di tempat ini Le Cici setiap hari tentu sedang menanti Kedatanganku di perkampungan Iehe Echung Bila mana aku harus menyianyikan kesempatan menyerang gunung pada dua tahun mendatang Maka aku harus menanti tiga tahun lagi Bukankah membuat Ie Cici semakin sedih? Berpikir sampai di sini tidak tertahan lagi Hatinya berdebar dengan sangat kerasnya Saat ini dia tidak ingin membuang waktu lagi Di dalam ruangan penjara itu sambil mementangkan sepasang matanya yang jeli bentaknya dengan amat gusar Minggir, bila mana kau tetap menghadang Jangan salahkan aku akan berbuat kesalahan Sambil berkata dengan Ie Angkah yang lebar Dia berjalan keluar penjara Si pengemis cilik yang diterjang dengan cepat mementangkan tangannya menghalau Melihat hal ini Lim TOU semakin gusar Bentaknya lagi Minggir Tangan kirinya diulur ke depan mencengkeram tangan dari si pengemis cilik itu sedang tubuhnya maju lagi ke depan Pengemis cilik itu tertawa dingin Ejeknya HMMM, dengan kepandayanmu apa kau kira dengan mudah bisa keluar dari sini? Tangannya yang hendak dicengkeram itu mendadak dibalik Mencik halurat na di tangan kiri Lim TOU Siapa tahu jurus yang dilancarkan oleh Lim TOU ini merupakan salah satu jurus dari ilmu telapak Semin Ciacuang Cilang yaitu jurus in humput sem atau sukma halus tidak buyar Tangan kirinya ya hanya dikembangkan sedikit kemudian secara tiba-tiba ditarik kembali Telapak kanannya dengan tenaga murni yang amat dasyat secara mendadak menyambar dari bawah ke atas Kekuatannya ternyata tidak lemah Sebenarnya seluruh perhatian dari pengemis cilik itu sedang dipusatkan pada urat nadinya Siapa tahu serangan ini Datangnya amat ganas dan aneh ketika dia merasakan datangnya Serangan telapak tangan dari Lim TOU sudah berada di depan dadanya Tidak terasa lagi dia menjerit kaget dengan kerasnya dan dengan tergesa-gesa meloncat mundur Tetapi sekalipun serangan dari Lim TOU ini tidak sampai menyebabkan dia teriuka parah Tetapi dadanya sudah ditekan dengan keras Berturut-turut pengemis cilik itu mundur beberapa langkah ke belakang seluruh tubuhnya Gemetar saking kusarnya Tetapi air mukanya telah berubah menjadi merah padam Sampai pada lehernya dengan termangu-mangu Dia berdiri mamatung beberapa saat lamanya memandang diri Lim TOU Tiba-tiba perasaan sedihnya mencekam seluruh hatinya tidak tertahan lagi Menangis terseduh-seduh dengan sedihnya Sedang tubuhnya bagaikan seekor burung walet dengan cepat melayang keluar Lim TOU yang melihat kepergian dari pengemis cilik itu begitu cepatnya menjadi sedikit tertegun Tetapi sebentar saja dia merasa geli sekali dengan perlahan Dan dia menoleh memandang sekali lagi ke jenazah Hekel Lo Otoa yang terlentang di tengah darah yang berceceran membasai lantai Ujarnya dengan sedih Lo Ociampue beristirahatlah dengan tenang Lim TOU minta diri Sehabis berkata dengan langkah tenang dia berjalan keluar dari penjara terus ke jalan raya Dalam hatinya diam-diam dia merasa sangat heran Ruangan pengadilan yang menjadi satu dengan penjara itu sekalipun sangat luas Tetapi tak nampak sesosok bayangan manusia pun Agaknya pertempuran kemarin malam membuat para penjaga dibikin kalang kabut Oleh para jago yang datang menyerang sehingga sekarang pada melarikan dirinya Lim TOU juga tidak mau menggubris hal ini Dengan langkah perlahan dia berjalan keluar jalan raya terlihat orar Yang sedang lalui alang di tengah jalan hampir sebagian besar merupakan jago-jago bulim yang membawa senjata tajam sekali Sedang saja sudah tahu kalau mereka merupakan jago pasaran yang tidak boleh disalahi Tidak aneh lagi kalau kaum pengemis serta huasyo banyak yang muncul di situ Lim TOU yang kini sudah mengetahui tempat penyimpanan kitab silap cukong pit liok Malah membuat dia merasa tidak tentram, hatinya berdebar terus dengan kerasnya Begitu dia bertemu dengan orang-orang itu tidak dia sadari lagi Kepalanya ditundukan rendah-rendah sinar matanya memandang ke bawah dan jalannya pun semakin tergesa-gesa Sambil berjalan hatinya terus berputar sesudah ini dia harus pergi kemana langsung ke gunung busan atau pergi ke lain tempat terlebih dahulu Sebagai pengangon sapi untuk menabung uang guna berangkat ke gunung, busan mencari itu kitab silap cukong pit liok pada waktu-waktu yang senggang Dalam mengangon sapi itu mungkin juga dia bisa memperdalam ilmu silapnya dari kitab TOU ELO OCHIN KENG Mungkin juga dengan demikian kepandainya mendapatkan kemajuan Sambil berpikir sambil berjalan tidak terasa lagi dia sudah berada jauh di luar kota, sawah yang luas terbentaat di sekelilingnya Dia tidak mau ambil peduli terus saja dia melanjutkan perjainannya ke depan Tidak lama kemudian di tempat kejauhan terlihatlah olehnya seorang petani yang sedang mencangkuli sawahnya dengan cepat berjalan mendekat sambil ujarnya Tolong tanya, di sekitar busun ini apa terdapat orang yang sedang butuhkan seorang pengangon sapi? Petani itu ketika mendengar ada orang sedang mengajak dia berbicara dengan perlahan menoleh memandang Tapi segera ia jadi tertegun sesaat lamanya, kiranya petani itu tak iain Adalah pemimpin para petani yang pada dua hari yang lalu membawa Lim TOU masuk ke dalam penjara Pada saat dia melihat Lim TOU yang sedang bicara dengan dirinya tak tertahan lagi mendadak mementangkan mulutnya sambil menjeret keras Tolong, tangkap maling sapi Terima kasih